Intro Hai guys, ketemu lagi di Mikrotik Tips dan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi tombol reset jadi seperti ini ada tombol resetnya dan hampir di semua router board yang lain juga tombol reset ini ada untuk apa fungsinya dan bagaimana cara penggunanya simak video ini kali ini kita akan membahas mengenai fungsi tombol reset dan sebelum video ini kita mulai untuk yang belum subscribe, subscribe dulu di channel ini karena kami akan selalu memberikan informasi dan video-video yang menarik seputar networking dan Mikrotik oke, baik kita sekarang akan ngomong mengenai tombol reset jadi hampir di semua router board itu ada yang namanya tombol reset ada yang bentuknya agak di dalam gini sehingga harus ditusuk ada juga yang ada tombolnya nah, fungsinya apa? ternyata fungsinya ada banyak tadinya mungkin kita akan berpikir bahwa oh itu cuma untuk ngereset configuration ternyata enggak ternyata fungsinya ada banyak yang pertama kalau kita menekan tombol ini selama 3 detik maka kita akan masuk dalam mode yang disebut untuk update firmware untuk apa? nah, kadang-kadang router board itu karena satu dan lain hal itu gagal booting, gagal masuk ke OS sehingga kita harus melakukan upgrade firmware nah, nanti itu akan dikombinasi dengan program net install dimana kita akan mengopikan firmware-nya yang baru sehingga router board itu bisa menjadi booting kembali itu yang 3 detik pertama kemudian kalau kita menekan tombol reset ini 2 detik lagi maka router board akan menghapus konfigurasi sehingga kembali ke default configuration dimana setelah kita menekan 5 detik ini itu lampunya blink jadi kalau kita mau mereset configuration kita tekan 5 detik sampai LED-nya blink kemudian kalau kita menekan tambahan 5 detik lagi maka router ini akan dalam mode capsman jadi wireless access point yang kita sedang setting bisa tergabung dalam jaringan capsman sehingga bisa dikonfigurasi secara terpusat melalui capsman itu kalau 10 detik dan di mode 10 detik ini itu LED-nya sudah tidak blink lagi tapi akan menyala continue atau menyala terus ya itu yang 10 detik kemudian yang terakhir yang terakhir kalau kita menekan 15 detik kemudian LED-nya akan mati nah disini artinya bahwa kita akan masuk ke mode net install dimana kita bisa melakukan instalasi router OS yang baru tentu kita juga harus menyiapkan software net install untuk melakukan net installnya dan juga mungkin kita harus siap juga file router OS-nya yang ingin kita install yang versi berapa nanti untuk cara-cara melakukan net install bisa disimak di video-video kami yang lain ada beberapa video yang sebelumnya dimana kita sudah melakukan tutorial untuk net install jadi ini tadi 4 macam fungsi dari tombol reset jadi kadang-kadang kita tidak tahu kita asal tekan saja lho kok tidak mau ke reset ternyata sudah kelamaan nekannya atau kita ingin masuk mode net install tapi kita baru nekannya 5 detik misalnya tentu belum masuk ke mode net install jadi itu tadi yang harus kita simak kalau kita mau menggunakan tombol reset sekian dulu video tutorial kali ini kita akan sambung lagi di video yang lainnya selamat menikmati